Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Dalam memperingati Mualita Muhammad SAW Di Banyuwangi memiliki banyak tradisi Nah adik-adik untuk TPEG Abdulkandir Jailani Ngerti gak? Nyapo kalau lelik Banyuwangi Itu kok tradisi ini Gawai dong-dokar Ayo pawe telur nyapo Nah ini Jadi lelik Banyuwangi Itu macam-macam Kenapa kok harus pakai telur Pakai wadah Pakai tali Terus ini apa? Plastik Ini ada maksudnya Masih pun terame ya Yang pertama Nah Peringatan maulid Nabi itu Untuk memperingati apa? Kelahiran Nabi Muhammad Nah kan Di Banyuwangi Itu disimbolnya karena telur Telur itu apa? Simbol Kelahiran Makanya disimbolkan dengan telur Nah biasa ini Banyuwangi Yang dipakai bukan telur ayam Apa telur apa tadi? Telur bebek Yang asli telur bebek Awal-awal inginnya apa Telur bebek Telur bebek itu simbol kerukunan Apa itu loh Ti Mbak Telur by Telur bebek Telur bebek Telur bebek Telur bebek Telur bebek Telur bebek Sup accurately Si Nah makanya Pakai telur bebek Itu simbol kerukunan Jadi sekumat Israel itu berukun kadeh Seperti kerukunan kepompakan Nah seperti itu Terus yang kedua Pada Ini yang ada ya Ada itu simbol kelahiran Ini tempat kita hidup Nah tempat kita hidup Nah seperti bumi Nah terus ini Kenapa ada hiasan bunga macam-macam Ini simbol kebahagiaan Dan ini waktu kandil Nabi lahir Semua alam semesta itu Bahagia, hewan-hewan bahagia Alam bahagia Tumbuh-tumbuhan Semua ini tidak berbunga Menyambut kelahiran Tali Kenapa ini maksudnya tali? Nah tali ini maksudnya Sama dengan Kelambang persatuan Tadi ini orang Islam itu yang kuat Yang kuat seperti bagikan tali Antara satu yang lain saling rumpun Nah kita yang keperangan Beri orang tukaran Orang tukaran ini simbolnya tali Terus yang kedua Ini apa? Ini apa? Gagang 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 ini terbuat Terbuatannya apa? Prank Prankku simbol Sahadar Apa sahadar? Bunya sahadar gimana? Asyadu Allah Sama dengan Nah saya coba lihat Prank ini Enak pangi apa orang biasa ini? Enak Lurus apa enak pangi? Lurus Maksudnya satu Maksudnya satu Sahadar Kita sudah bersahadar Asyadu Allah Selain lahir Allah Tidak ada Tuhan Selain Allah Tetap Satu itu Ya Jadi ini harus Rasa mikir Lia-lia ini Nah Terus Sebiasanya Ini kan Ditacapkan di pohon apa? Di pohon pisang Nah ngerti pohon pisang Maksudnya? Jebuk Jebuk Urung-Uwa Sama tebang Nga Dus Di pukul mena ya Kora? Ditebang mena ya Kora? Tukul Tapi lepet kolok Nah Lepet kolok Sama tebang Kora? Diri atau? Nah Tadi ini Maksudnya gimana? Lelaki kolok Risang Bama Lek Belum berdua Lihat Meskipu Ditebak Tetap Tubuh Tubuh Tubah Nah Itu juga Manusia Sama Punya Kita menghubur kita tadi meskipun banyak rintangan jilatnya rancang jilatnya sopai tetap semangat ya nggak boleh menyerah itu maksudnya peringatan oleh Nabi mudah-mudahan kita semua dapat meneladani perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu lewat salam gimana nanti kalau saya bilang tpq aku Yes 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 oke oke boleh sebetulnya ya oke satu dua tiga tpq Abdul Fatir